Halo Sobat Onda, gimana punya kabar? Tentu semangat? Harus itu? Gini, Sobat Onda, saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa postingan saya terutama dari cara kredit, cara pengajuan kredit karena beberapa orang, bahkan salesman sendiri tidak mengetahui apa saja syarat-syarat untuk pengajuan kredit atau berkas-berkas yang harus disiapkan untuk pengajuan kredit sepeda motor Honda disini saya akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh konsumen untuk pengajuan kredit motor sebelum menonton videonya, jangan lupa bagi anda yang belum subscribe, silahkan subscribe jangan lupa di like, kalau memang bermanfaat bisa di share, mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain tonton video sampai selesai ya Oke Sobat Onda, kita mencet kembali di era milenial, era globalisasi, kebutuhan akan kendaraan bermotor begitu tinggi anak baru lulus sekolah, bahkan yang masih sekolah tingkat menengah sekalipun, SMA sudah membutuhkan kendaraan bermotor, dalam hal ini sepeda motor Honda tapi beberapa konsumen atau bahkan salesman sendiri tidak mengetahui apa saja yang harus disiapkan untuk pengajuan kredit motor mereka tahunya ingin motor, punya uang sekian, untuk beli kontan masih ada kekurangan oke, pertama untuk pengajuan atau pembelian motor Honda kredit, pertama usia minimal 21 tahun bagi pengajuan kredit, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah bagaimana dengan yang belum menikah? boleh apakah tidak boleh pengajuan kredit? boleh tapi dengan cadatan sudah menikah usia 19 tahun tapi sudah menikah? boleh disertakan juga pendampingnya atau berkas pendampingnya pertama berkas yang harus dibutuhkan adalah KTP pengajuan diusahakan KTP yang masih berlaku nah disini kita sudah di KTP elektronik yang kedua eh maaf KTP suami istri dan kakak kalau belum menikah bisa disertakan KTP orang tua atau orang-orang yang lebih tua di dalam kartu keluarga kenapa harus ada penjamin atau pendamping? hal ini untuk memperkuat perjanjian MOU antara pihak leasing atau kreditur dengan konsumen selaku debitur kakak ini bertujuan untuk melihat siapa saja yang ada di dalam kartu keluarga karena di dalam kartu keluarga pihak leasing akan meng-cover atau asuransi yang akan meng-cover orang-orang yang ada di dalam kartu keluarga apabila Anda seorang karyawan perusahaan BUMN atau perusahaan umum diperlukan slip gaji slip gaji kalaupun ada itu untuk memperkuat atau ID card misalnya adalah riwayat kredit riwayat kredit dari calon konsumen sebelumnya pernah melakukan kredit apa belum? kredit di mana? bagaimana dengan kondisi kreditnya? bagus atau tidak? kenapa? karena sekarang sudah pakai slik apa itu slik? slik adalah sistem layanan informasi keuangan atau bahasa kerennya atau bahasa umumnya BI checking jadi apabila konsumen sudah pernah kredit akan terbaca semua, terdetect bahwa si A sudah pernah melakukan kredit di leasing atau di bank tertentu kondisi angsurannya pun akan terbaca di situ sebelum kita pengajuan kredit atau order ke leasing kita harus mengetahui bisa dikorek dari konsumen atau calon konsumen yang bersangkutan bagaimana angsurannya, bagus atau tidak daripada nanti kita meng-order ke leasing ternyata yang bersangkutan atau calon konsumen yang akan kita order sudah pernah melakukan kredit dan negative customer langsung jelek, denda di atas 600 ribu atau bagaimana harus kita lakukan check atau bisa dibilang pre-survey atau survei sebelum pihak bank datang kenapa hal ini kita butuhkan? agar tidak terjadi dua kali kerja dua kali kerja sudah di-order ternyata data sudah pernah masuk atau konsumen tersebut adalah negative customer sehingga tidak bisa diproses di leasing yang bersangkutan bagaimana kita mengetahui konsumen tersebut pernah melakukan kredit atau pernah pengajuan kita korek informasi dari calon konsumen tersebut pak, bu, apakah anda pernah kredit sebelumnya mungkin kredit di bank konvensional atau kredit motor atau pinjem dana dengan jaminan BBKB bagaimana dengan angsurannya bagus atau tidak pernah telat atau tidak atau mungkin kita tanyakan dendanya kalau sudah lunas sudah lunas dendanya berapa? kalau mungkin denda di bawah 600 ribu bisa kita proses ke leasing yang bersangkutan katakanlah di leasing A dan angsurannya bagus untuk mempermudah proses kita kembalikan ke leasing yang bersangkutan terkadang calon konsumen tidak mau menginformasikan ke kita ada beberapa alasan pertama, malu kedua, tidak percaya kepada kita kenapa harus malu? mungkin dulu pernah pengajuan kredit tapi angsurannya jelek angsurannya negatif malu untuk mengungkapkan bahwa bisa dibilang sebelumnya dia kapasitas minim atau sering terlambat dia jadi malu dan tidak mau cerita yang kedua kita tidak biak konsumen tidak percaya kepada kita bagaimana cara mengatasinya? kita unggapkan bahwa itu bertujuan untuk mempermudah proses daripada Anda tidak mengungkapkan atau memberikan informasi yang jelas tentang riwayat kredit Anda nanti akan double kerja dua kali kerja akan terkesan ribet lebih baik kita konfirmasi konsumen untuk terbuka kita bisa menginformasikan ke calon konsumen bahwa apa yang kita lakukan untuk mengor informasi kepada calon konsumen bertujuan untuk mempermudah proses biar tidak dua kali kerja order tolak sistem atau tolak data dua kali kerja kita dibilangnya ribet bilang saja Bapak, Ibu apa yang kita lakukan bukan untuk membuka aib Anda bukan untuk mengetahui riwayat Anda kita hanya ingin Anda sesegera mungkin atau mempercepat proses untuk pengajuan kredit Anda bagaimana dengan orang yang dulu punya negatif rekod atau negatif customer sebelum-sebelumnya mungkin karena dulu kapasitas atau kondisi pekerjaan yang masih belum menetap punya pekerjaan yang penghasilannya tidak bisa diandalkan sedangkan sekarang kondisinya sudah membaik terutama di bidang finansial atau perekonomian kita bisa banding atau bisa kita informasikan konsumen Bapak harus Bapak atau Ibu harus punya pembanding apa itu pembanding? pembanding konsumen atau calon konsumen kita harus punya angsuran motor atau angsuran kreditan yang dimana angsuran tersebut minimal minimal denda dendanya tidak begitu banyak atau maksimal apabila dulu pernah punya apa catatan negatif atau catatan perbankan yang kurang bagus kita punya pembanding bahwa itu dulu harus ada perubahan terutama di bidang finansial di bidang pekerjaan atau pendapatan calon konsumen tersebut mungkin dulu dia karyawan sebuah perusahaan yang belum memiliki apa ya belum penghasilan UMR dengan gajian pas-pasan sehingga sering telat dan dendanya tinggi dan sekarang dia sudah wira swasta dan penghasilan atau pendapatannya per bulan sudah ada peningkatan dari segi pendapatan dari segi omset dan segala macamnya sudah ada peningkatan daripada sebelumnya kita bisa bandingkan ke pihak leasing tersebut nah disinilah peran utama atau sales tersebut di pihak leasingnya kita harus mampu punya power harus mampu punya apa ya punya power ke pihak leasing supaya untuk di approve atau disetujui setidaknya disurvey dulu atau digunjungi dulu dengan perbandingan dulu pekerjaan sebagai karyawan dengan pendapatan pas-pasan sekarang sudah ada peningkatan penghasilan mungkin ada pertimbangan bagi pihak leasing dan tentunya ada bukti otentik mungkin kalau urat swasta toko katakan harus ada foto foto dari toko atau usaha tersebut atau kalau sudah jadi karyawan tetap atau punya ID slip gaji yang menisarat bisa disertakan untuk memperkuat supaya secepatnya atau supaya segera mungkin di approve atau diaksisi oleh pihak leasing kenapa pihak leasing pilih-pilih dalam mencari konsumen ya kan di lain pihak leasing atau financing sebenarnya membutuhkan konsumen sangat-sangat membutuhkan konsumen tapi konsumen yang macam gimana konsumen yang benar-benar berkualitas yang nantinya tidak membebani konsumen tersebut yang nantinya pembayarannya lancar tidak ada keterlambatan walaupun ada keterlambatannya 1-2 hari konsumen butuh motor leasing butuh konsumen atau nasabah yang nasabah yang bagus kita ada simbiosis mutualisme dengan ditengahin oleh salesman oke saya ulangi lagi jadi berkas yang dibutuhkan adalah KTP sebelum menikah bisa disertakan KTP orang tua atau KTP orang-orang yang ada di dalam kartu keluarga dan posisinya atau usianya lebih tua dari pengajuan tersebut kedua kartu keluarga terus yang paling menentukan atau paling utama adalah penghasilan atau pendapatan dari calon konsumen tersebut dengan presentasi kasar minimal angsuran adalah 20% dari gajian semisal gajiannya 4 juta sebulat setidaknya angsuran 800 ribu dengan akumulasi pengeluaran atau biaya-biaya yang dia keluarkan mungkin punya anak tanggungan anak sekolah listrik dan nantinya otomatis akan ada biaya tambahan untuk bensin kepersiapan untuk perpanjangan pajak dan segala macamnya walaupun ada seluruh gaji atau ID card kebegawaian bisa disertakan untuk memperkuat dan yang pasti nanti sejarah atau riwayat kredit dari calon konsumen tersebut terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe selamat menikmati Terima kasih telah menonton!